Halo Halo selamat malam para teknisi pemula disini saya ingin memberikan tutorial tentang bagaimana cara membuat nama toko kita di start screen contoh ini MotoGP ya ini kan dari di install ini kita install dulu part-part PKG nya di PS3 CFW atau WB nah kemudian kita ke multi-main PS3 root di HDD no game kita copy kan ketemu dua game seperti ini MPX dan belik nah di belik ini kita masuk ke picture nah picture ini kan masih kosong ini nah ini kita edit edit nah saya gimana kita edit seperti ini buat start screen langsung saja ke edit kalau pengen lebih bagus ya edit pakai 3D atau apa tuh nah ini kita pakai katanlah nih kemudian teks kita tuliskan aja dulu di sini nah kita bisa pilih-pilih ini mana contoh kita pilih ini kemudian tulisannya jangan besar-besar segera dulu 28 tak ketik-ketik dulu panamanya contoh terus kemudian tulis Hai kemudian tulis Hai cipta itu keselamatan jalan-jalan Ya, terus nah yang itu bisa anda tulis ya sesuai keinginan anda nah seperti itu kemudian kita mau edit ya setinggal edit nih kita cari huruf yang besar ini bisa besar lagi sini kemudian nah katana segini udah cukup dan yang ini agak dibesarkan ini kita taruh di atas di sini momennya taruh di sini di sini atau di pojok sini karena disini kan ada logo kayak multiman di SMB itu kan seperti ini jadi bisa taruh sini bisa taruh sini juga bisa ya harus ini juga bisa nah harus di sini juga bisa terserah anda kalau mau taruh mana yang penting bisa kelihatan nah seperti ini kemudian kita save saja dah save as dah selesai terus nah jadi kita klik Ups nah ini nanti kita instalkan DPS akan muncul seperti ini itu juga bisa berlaku di PS3 CFW juga pokoknya editnya di pick 1 di game-game CFW juga bisa kayak gitu yang di sini kita juga sudah saya edit seperti ini kemudian di PS 2013 ini juga sudah saya edit seperti ini ya ini fungsinya untuk iklan lah untuk iklan tanpa mengurangi atau menghilangkan patchernya seperti itu ya oke sekian terima kasih semoga bermanfaat sebagai promosi caranya seperti itu gampang ya dipiksa saya ulangi dipikser 1 di edit tinggal di edit oke sekian terima kasih sudah menonton semoga sukses selalu para teknisi pemula selamat malam terima kasih